Intro Halo kids, how are you today? You are fine, that's right? Yeah, I hope you are in healthy conditions In a happy and always to study With me, Miss Wiska Kita belajar apa? Civic and Social and Ethics tadi Sekarang ada tambahnya ya, Ethics Ethics itu apa? Ethics adalah tentang sopan santun Tentang tata kerama Yang besok anak-anak akan tahu Ya, materi-materi etik itu apa Jadi, jumpa dengan Miss Wiska Di pelajaran Civic, Social and Ethics Studies Oke, nah anak-anak Are you remember what we have learned last week? Minggu lalu, anak-anak grade 2 sudah belajar tentang My Collections Ya, My Collection Apa saja koleksimu? Koleksi itu barang-barang yang tentunya kamu sangat sukai Ya kan? Nah, sekarang kita mau belajar masih di materi yang hampir sama Tetapi sekarang judulnya adalah My Document Ya, document is adalah Dokumen adalah Semua surat-surat berharga atau surat penting Miss Wiska akan tunjukkan videonya setelah ini Dan Miss akan perjelas beberapa dari dokumen yang Miss punya Ya, kenapa sih sekarang pertanyaannya nih Kenapa kira-kira anak-anak harus belajar tentang dokumen? Ada yang tahu? Hmm, ya Selama ini anak-anak yang anak-anak tahu apa misalnya? Oh ya, betul Akte kelahiran ya Setiap anak-anak habis Atau orang tua ya Ada orang dewasa yang habis melahirkan Punya bayi Have a baby Dan harus ada suratnya Supaya jelas lahirnya di mana Orang tuanya siapa Dan nanti akte kelahiran itu akan berguna Untuk apa? Macam-macam Kita akan mengetahuinya ya Nah, sekarang Miss Wiska akan perkenalkan dulu Kenapa sih kok anak-anak harus belajar tentang dokumen? Ya, Miss ada apa sih? Kalau anak-anak tahu mungkin hanya selembar kertas ya Mungkin ada yang berwarna seperti ini Ada juga yang mungkin ini karena sudah lama ya Ini punya Miss Wiska ini asli Sudah di plastik atau di laminating namanya Ini adalah akte kelahiran Nah, kenapa? Supaya anak-anak ngerti bahwa ini tuh Adalah bukan hanya sekedar selembar kertas Yang mungkin ada di rumah gitu Kenapa? Nah, supaya kamu tahu bahwa benda ini adalah benda penting Sama seperti koleksi Kamu harus menjaga dan merawatnya Dan ini terlebih karena hanya selembar kertas Dan kertas itu tahu sendiri kan anak-anak Bisa sobek, bisa pulang Kalau terkena air, basah Kalau sudah basah, hancur kertasnya Sedangkan dokumen itu adalah sangat penting Maka dari itu, mulai dari kelas 2 Anak-anak harus tahu Kenapa kamu membelajari dokumen Supaya anak-anak bisa tahu, bisa mengerti bahwa dokumen Bahwa surat-surat itu tuh penting Sehingga kalau ada yang mainin Misalnya kamu mainan Ambil kertas, asal ambil Nah, boleh gak seperti itu? Tentu saja tidak Kenapa? Karena itu adalah surat-surat yang penting Yang akan digunakan untuk kamu sendiri Juga mungkin ayah, bunda, dan keluarga Dan untuk mengurus sesuatu Harus pakai surat-surat penting itu Jadi anak-anak harus ngerti Mana kertas yang berguna Mana kertas yang mungkin bisa dibuang setelah Misalnya kamu mengerjakan sesuatu Sudah penuh nih kertasnya Nah, ini saya buang ya ma Kertasnya kan udah gak kepakai Nah, seperti itu mungkin Tapi kalau yang seperti ini Dokumen Tidak bisa seperti itu Anak-anak harus menjaganya Nah, biasanya dimana tempatnya? Nih, Miss Wiska punya Yang namanya map folder Seperti ini ya Ini adalah tempat penyimpanan dokumen Ditaruh di map folder Beri nama Mungkin ini karena dokumen pribadi Nah, atas namanya Miss Wiska Jadi Miss kasih nama Wiska, gitu ya Nah, ini juga yang sertifikat Ataupun piagam Yang sendirikan seperti ini Namanya dokumen keeper Atau Apa? Map ya Map folder Dokumen keeper Dan diberi nama sendiri Miss Wiska Kenapa? Inilah namanya dokumen pribadi Ya Begitu ya anak-anak Nah, oke Sebelum Miss jelaskan lebih jauh Yuk kita tonton Kita saksikan video berikutnya Kapten, kapten Kan kita manusia Tentu dong kita bisa lupa peristiwa penting yang kita alami Ya, betul sekali Naomi Sebagai manusia Pasti sifat lupanya itu Sangat kuat Tapi Naomi Bagaimana ya caranya Supaya kita mengingatnya terus menerus Aku tahu kapten Salah satu cara mengingatnya adalah Melalui dokumen Ya, betul sekali Melalui dokumen Taukah teman-teman Apa itu dokumen? Dokumen adalah rekaman berharga Betul Naomi Dokumen seharusnya kita jaga Dengan sebaik-baiknya Coba lihat Di album ini Banyak foto Foto-foto ini Bisa mengingatkan kapten Pada masa lalu Iya kan? Ini foto ketika aku masih baik Dan menginjak balita kapten Iya Kemudian yang ini Foto saat aku masuk sekolah Dan saat aku berkumpul bersama keluarga teman-teman Wah serunya berkumpul dengan teman-teman ya Aku bisa mengenang masa lalu Dengan melihat foto kapten Oh iya? Itulah salah satu manfaat foto Bagus sekali ya Tapi Naomi Manfaat lainnya apa ya Dengan fotonya? Oh ada kapten Dengan foto Aku bisa narsis Narsis? Seru ya kapten Lucu sekali ternyata Iya kapten Itu banyak manfaatnya ya Iya kapten Hmm Naomi Kamu masih ingat gak ya Tanggal lahir, bulan, dan tahun kelahiran kamu Lihat saja di samping kapten Itu akta kelahiranku Oh iya iya Benar sekali ya Oh iya Memangnya kamu tahu Apa itu arti akte kelahiran? Tahu dong kapten Akte kelahiran adalah Surat tanda kenal lahir Iya betul sekali Pada umumnya Semua orang memiliki akte kelahiran Naomi Memangnya apa manfaat akte kelahiran? Banyak kapten Oh iya Akte kelahiran digunakan untuk melanjutkan sekolah Jika Naomi sudah besar Akte kelahiran digunakan untuk mencari kerja Dan pepergian ke luar negeri Kapten, kapten Iya Di map ini ada KTP Iya Itu artinya kartu tanda penduduk Kaka Artinya kartu keluarga Ijasa Iya Itu adalah tanda tamat belajar pada tingkatan tertentu Dan sim Iya Tidak salah lagi Surat izin mengemudi Oh iya Naomi Iya kapten Dokumen Disimpan dalam satu map saja ya Nanti jika ayahmu mencari Tidak kesulitan Iya kan? Oke kapten Akhirnya kelahiran juga merampikan dokumennya ya Iya kapten Belajar asik dan menangkan Hanya di BISKU Oke anak-anak Bagaimana? Cukup jelas kan Cerita di videonya Ya Tadi dokumen adalah Surat penting Atau surat berharga Kenapa harus punya dokumen Harus memelihara dokumen Karena Akan digunakan suatu saat nanti Untuk keperluan-keperluan penting Ya kan? Nah itu dia Nah MISKU akan mengulasnya Atau menjelaskan lagi Dengan menunjukkan Beberapa dokumen penting Yang orang tuamu punya Yang anak-anak juga sudah punya mungkin Oke? Nah contohnya seperti ini Yang pertama tadi ya Pastinya Kamu Mungkin bisa tanya ayah sama bunda Kamu punya seperti ini Ini sudah lama ya Karena MIS lahirnya sudah lama Sudah tahun 1900 Bukan lagi 2000 Berapa gitu ya Ini namanya Akte kelahiran Nah oke Cukup jelas ya anak-anak ya Akte kelahiran Berisi apa saja Ada nama Terutama nama Nama kamu sendiri Nama ayah dan bunda Mungkin Dan ada tanda tangan yang Memberikannya Nah ini waktu ini adalah Catatan sipil Nah kantor catatan sipil Yang memberikan Atau yang membuat Akte kelahiran Oke? And then Apalagi yang anak-anak punya ya Ini anak-anak yang jelas punya adalah Nah ini juga Siapa yang dulu Waktu PK Tahu Kalau udah punya seperti ini Namanya Surat Tanda Tamat Belajar SKTV ya Surat Keterangan Tamat Belajar Ini waktu Miss kecil nih Punya Miss sendiri ya Pokoknya lucu kan? Ini dia Nah coba nanti Tanya sama ayah bunda ya Mah aku punya Surat Kelulusan Naktut TK Enggak mah? Gitu ya Kemudian apalagi Ada Oh iya Hampir sama Kalau ini SMP Ini SMA Miss juga punya seperti ini Ini kan Ada namanya Miss Wiska Seperti itu Ada fotonya juga Ada foto Ada tanda tangan Dari Kepala Sekolah Nah ini dia Ini juga penting Buat apa ini Surat Tanda Tamat Belajar Atau Ijazah ya Namanya Buat kamu Mendaftar lagi Di jenjang yang lebih tinggi Kalau lulus TK Untuk mendaftar ke SD Kalau lulus SD Untuk mendaftar ke SMP SMP Untuk mendaftar ke SMA Dan seterusnya Sampai kuliah nanti Oke Understand And then Ini masih Ijazah ya Ijazah Ini Ijazah Miss Lulus Kulian Seperti ini Nah Apalagi Nah Tentu Kalau untuk anak-anak Usiamu Usia 7, 8, 9 tahun Siapa yang pernah Mengikuti lomba Misalnya nih Lomba menggambar Lomba menyanyi Lomba Baca puisi mungkin Nah Selain dapat piala Yang anak-anak Jadikan koleksi Anak-anak juga mendapatkan Biagam Seperti ini contohnya Ini adalah Biagam penghargaan ya Kalau ini Biagam penghargaan Karena Mis sebagai panitia Nah Ada juga Biagam penghargaan Karena Anak-anak sudah mengikuti lomba Bahkan Memenangkan lomba Suatu perlombaan Akan mendapatkan Seperti ini Biagam Atau Yang namanya juga Sertifikat Nah Ini dia ya Sertifikat sebagai Beserta lomba Ataupun Sebagai panitia Mungkin ya Gitu Nah itu Nah Untuk dokumen pribadi Dokumen pribadi Apa saja Dokumen pribadi Adalah dokumen Yang digunakan oleh Pribadi Atau dirimu sendiri Gitu Apa contohnya Tadi Akte kelahiran Ya kan Nah nanti Kalau anak-anak Sudah berusia Dewasa Di atas 16 Malu 17 tahun Kamu akan Mendapatkan ini Nah bisa mengurus Yang namanya Apa Pernah dengar Punya ayah atau bunda Iya Kartu Tanda penduduk Ya tadi juga Sudah dibahas ya Di video sebelumnya Seperti ini Tanda penduduk Ada Namanya NIK itu nomer Kemudian nama Tempat tanggal lahir Jenis kelamin Alamat Dan seterusnya Oke Lalu And then Nah ini Ini dia Anak-anak Lihat ayah bunda Bergendara ya Naik motor Atau naik mobil Menyopir Mengendarai mobil Itu tidak sembarangan Gak boleh sembarangan Orang bisa ya Mengendarai mobil Dia harus izin Dapat mendapatkan izin Dari kantor kepolisian Nah Apa namanya Betul sekali SIM atau Atau SIM ya Ini SIM dia Nih Ada SIM A itu Untuk mobil Yang SIM C Untuk Kendaraan roda 2 Atau motor Oke Oke understand Nanti lihat Punya ayah bunda ya Satu lagi Adalah STNK Nih Kalau punya motor Punya mobil Harus ada suratnya Karena resmi ya Ini suratnya Yang menggunakan juga Kepolisian Begitu Nah Supaya Rauh Lihatnya anak-anak ya Jelasnya mungkin Oke Nah Seperti ini Begitu ya Ini adalah Sebagian dari Banyak dokumen Yang harus Dirawat Dijaga Disimpan dengan baik Dan Kegunaannya Macem-macem Sesuai Peruntukannya Peruntukannya Tadi kegunaannya Tadi Seperti mis bilang Kalau Ijazah Buat Mendaftar sekolah Ya kan Kemudian Sim STNK Supaya kamu Bergendara dengan Tertib di jalan Ya Harus punya izinnya Gitu KTP 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 banyak sekali Kegunaannya Kalau yang mau pergi Izin umroh Mungkin ke luar negeri Dan sebagainya Harus punya KTP KTP juga digunakan Macem-macem Untuk mengurus Suratana Mengurus Kelahiran Juga pakai KTP Ayah Bundamu Nah Seperti itu contohnya Ya Dan masih banyak lagi Nah Jadi Untuk pertemuan kita Yang pertama Tugas anak-anak Mudah saja Ya Anak-anak Bisa tanya Ayah dan Bunda Kemudian Minta tolong Di fotokopi Ya Minta tolong Ayah dan Bunda Untuk memfotokopi Dokumen Milikmu Satu milikmu Yang kedua Boleh milik Ayah atau Bunda Yang diperkenankan ya Yang boleh Nah Kemudian Di fotokopi Sebanyak Boleh banyak Boleh lebih dari 5 Boleh 5 saja Kalau bisa Paling sedikit 5 ya Nah Supaya Kamu bisa tahu Nanti Kita pelajari bareng-bareng Misalnya Misalnya Nanti akan Yuk sekarang kita lihat Akta kelahiran Ada apa di akta kelahiran itu Tertulis apa Yuk kita lihat KTP Yuk kita lihat STNK Surat tanda Nomor Kendaraan Yuk kita lihat Ijazah Dan seterusnya Gitu ya Anak-anak ya Kita artikan Belajar dokumen Misalnya ulang sekali lagi Dokumen itu adalah Surat penting Surat berharga Surat yang menunjukkan Bahwa Ada suatu peristiwa Surat penting Yang harus diingat Itu juga surat penting Namanya Itu juga dokumen Dan harus disimpan Di tempat yang aman Dokumen Atau Dokumen keeper Seperti ini tadi Bisa juga Di map folder Ataupun di mana Setelah dimasukkan Dimasukkan di map Nah dibasukkan Yang lebih di lemari Nah disusun di lemari Seperti ini Itu contohnya Oke Oke understand Jadi tugasnya apa Anak-anak Misulang sekali lagi Kamu fotokopi Lima dokumen penting Lima dokumen Milikmu Atau milik ayah bunda Yang ayah atau bunda simpan Ya Di fotokopi itu Jadi lembar biasa Sehingga kamu bisa mempelajarinya Tidak Tidak Usah menggunakan yang asli Tapi yang fotokopi Atau salinan namanya Oke It's quite understand It's quite easy Mudah ya anak ya Oke Gitu dulu Dari Miss Wiska Kita jumpa lagi In the next lessons And Stay healthy Stay happy Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh See you